Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan mesin cukur Ini mesin cukur suaranya kasar, kita akan tes dulu Suaranya kasar sekali Mesin cukur seperti ini yang menggunakan listri pelen Biasanya penyakitnya seperti ini, suaranya sangat kasar Di sini saya akan coba setel dulu, apakah jika kita setel suaranya akan hilang Kita sambil nyalakan, di sini ada setelannya di sebelah kanan Kita putar menggunakan OB- sampai suaranya hilang Maaf teman-teman, ini di luar lagi hujan Mungkin suaranya kurang jelas Karena setelah kita coba setel suaranya masih besar atau kasar Jadi saya putuskan untuk membongkarnya Jadi kita akan membongkar saja dulu mesinnya Dan ini penampakan mesinnya Ini menggunakan sistem vibrator atau sistem getar Kita buka juga yang di depannya Kita akan coba buka kremnya, krem yang di sebelah kanan Ini kremnya yang di sebelah kanan kita akan lepas dulu Buka juga baut yang di sebelah sini Kemudian kita lepaskan juga setelannya Lepaskan juga pernya Kemudian kremnya kita tarik keluar Dan kita akan setel ujung dari krem ini Kita cuma perlu bengkokkan sedikit Supaya dia agak turun Dan agak menekan mata pisaunya Seperti ini Kita bengkokkan sedikit saja Jika dirasa sudah cukup kita pasang lagi Kemudian kita pasang kembali yang kita lepas tadi Mulai dari setelan getarannya Sampai sekrup-sekrupnya Kita pasang kembali Kita pasang juga mata pisaunya Oke setelah kita pasang kita tes lagi Sambil kita setel Kita coba nyalakan Sampai suaranya hilang Tapi untuk mesin cukur ini Krem yang di sebelah kiri ini Dia agak longgar Teman-teman bisa perhatikan Kremnya agak longgar Jadi jika teman-teman mendapatkan Kasus seperti ini Krem yang di sebelah kiri agak longgar Kita tinggal keraskan saja Biasanya gejala penyakit Mesin cukur seperti ini Kita cuma perlu bengkokkan saja Ujung krem yang di sebelah kanan Supaya agak menekam pisaunya Kemudian kita tes lagi Sambil kita setel Sampai suaranya itu Tidak terlalu besar Teman-teman bisa perhatikan Ini mata pisaunya sudah Bergetar Dan suaranya juga Sudah tidak terlalu besar Disini saya coba gerakan Menggunakan jari Sambil saya berikan sedikit pelumas Ini oli memang khusus Untuk mesin cukur Biasa juga saya gunakan Untuk kipas angin Jadi disini saya coba Gerakan-gerakan mata pisaunya Supaya pelumas Atau olinya ini Bisa merata Setelah itu Saya coba tes lagi Sambil saya atur lagi Bisa teman-teman perhatikan Itu mata pisaunya sudah Bergerak Dan suaranya juga Sudah tidak terlalu besar Tidak seperti yang di Pertama tadi Bisa diperhatikan Ini suaranya sudah mulus Selanjutnya kita akan coba Tes dengan kuas ini Apakah pisaunya itu Tajam Bisa teman-teman perhatikan Kuas ini sudah terpotong Disini saya masih Setel-setel lagi Disini Sepertinya setelahnya masih kurang pas Karena Karena dia kadang Suaranya besar Jadi saya coba Agak renggangkan sedikit Dan saya setel lagi Saya akan setel sampai Setelahnya sudah pas Dan saya coba tes Apakah pisaunya juga Sudah bisa kita gunakan Jika dirasa sudah cukup Maka kita pasal lagi Menutupnya Kita coba lagi Kita coba lagi Teman-teman bisa dengarkan Ini videonya tidak saya edit Ini suaranya Saya tidak kurangi volumenya Ini memang betul Suara asli Karena suaranya sudah tidak kasar Berarti kita sudah berhasil Dan terima kasih banyak Sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati